Pertemuan Puan dan Paloh yang terjadi pada Senin 22 Agustus 2022 tambah menguak arah koalisi Pilpres 2024. Sosok Puan Maharani yang mewakili PDIP dan Surya Paloh dari Nasdem seakan menjawab pertanyaan masyarakat yang selama ini menggelayut kemanakah dua partai politik itu akan berlabuh. Pertemuan tersebut nampaknya membuat Puan Maharani senang. Mungkin karena misi khusus yang dititipkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP tercapai. Memang belum ada keputusan final soal koalisi penuh. Sebab untuk menuju ke sana harus ada proses lebih lanjut, baik melalui internal partai masing-masing maupun puncaknya di KPU Kelak. Namun melihat nilai strategis yang bisa dihasilkan, Puan tentu tak mau menyianyikan pertemuan pertama itu. Ibarat rumah yang pintunya sudah terbuka, kini saatnya menggunakan kesempatan. Apalagi tuan rumah sudah mempersilahkan. Jadi untuk apalagi manggut-manggut masih di luar, mending masuk sekalian. Disarikan dari kompas.com, Ketua Nasdem Surya Palo memberikan singal, ke depan pertemuan dengan Puan maupun elit PDIP akan terus dilanjutkan. Ada dua alasan mengapa harus berlanjut. Pertama, kata Pak Surya, antara dirinya dan Puan memiliki satu pemikiran dan kesamaan. Kedua, PDIP Nasdem merupakan partai nasionalis. Amat sangat menyadari hidup matinya perjalanan negeri ini ditentukan sejauh mana kekuatan barisan nasionalisme, sehingga bisa mempertahankan posisi, peran, dan eksistensi. Harapannya, kerjasama politik antara Nasdem dan PDIP bisa berlangsung selamanya. Demikian Palo, Puan pun berharap sama. Menurutnya, ini adalah pertemuan pertama dan bukan yang terakhir. Apa yang dikemukakan kedua petinggi partai tersebut, tadi pungkiri merupakan singal kuat untuk menyatukan persepsi. Jika tak ada aral melintang, PDIP dan Nasdem sangat dekat menjadi kawan koalisi. Menyusul P3, PAN, dan Golkar yang sudah sepakat lebih dahulu. Juga mengikuti Gerindra PKB yang telah melakukan deklarasi bersama. Kalau benar terjadi, koalisi PDIP Nasdem jelas merupakan pukulan telak bagi Demokrat dan PKS. Mengapa demikian? Karena Nasdem sebenarnya merupakan harapan kedua partai ini. Memang benar, masih bisa gabung ke KIB dan Gerindra PKB. Namun posisinya jelas tidak sama jika bersama Nasdem. Di KIB dan Gerindra PKB, Demokrat PKS tak ubahnya orang kedua. Jatahnya cukup di kursi kelas ekonomi. Tapi bersama Nasdem, Demokrat PKS ibarat pemilik gerbong. Bisa memilih kursi sendiri. Iya benar, tanpa Nasdem, Demokrat PKS bagai pengusaha tak cukup modal. Gimana mau berdagang kulakan barang, uang-uangnya tak cukup membayar harga komoditas. Demokrat cuma punya 7,77 persen, sementara PKS hanya 8,21 persen. Jika keduanya patungan, terkumpul 15,98 saja. Mana bisa membeli sesuatu untuk dijual yang harganya minimal 20 persen? Ya, pasti tak cukup lah. Masih jauh, bro. Anda tahu, itu juga berimbas pada capres yang rencananya akan diusung oleh Demokrat dan PKS. Berkali-kali Demokrat menyampaikan ke publik akan mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, sementara PKS memberikan sinyal kuat ke Anis Baswedan. Jika benar Nasdem koalisi dengan PDIP, maka terjadinya skenario ke depan pasti membuat sesak dada Demokrat dan PKS, selain perumpamaan sebagai pengusaha tak cukup modal di atas tadi. Hanya mengandalkan Demokrat, AHY yang pensiun mayor itu tak bisa ikutnya pres. AHY harus jadi penonton di luar ring. Imbasnya, suara Demokrat tak ikut terkerek dalam Pilek 2024, karena jauh dari baroka efek ekor jas. Sebagaimana pengalaman sebelumnya, partai politik yang bisa mengusung capres berdampak cukup signifikan terhadap perolehan suara dalam pemilu. Kayak Demokrat di pemilu 2004 dan 2009 yang sukses jadi kampiun karena mencapreskan SBY. Lalu disusul PDIP pada 2014 dan 2019 yang mengusung Jokowi. Pada 2019, PKB juga ketiban rejeki dapat baroka, Kiai Haji, Mahruf Amin. Yang meskipun bukan pengurus struktural, tapi sangat lekat dengan nama PKB. Partai Gerindra punya pengalaman serupa, suaranya naik cukup tinggi. Meskipun pada 2009, 2014, dan 2019, Prabowo gagal menang Pilpres. Kalau AHY, yang pensiunan mayor itu kelihatan apes. Apalagi Anies Baswedan yang sebentar lagi lengser dari kursi DKI 1. Meskipun baru wacana, Anies sedikit lebih beruntung. Namanya disebut oleh Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, sebagai tokoh politik yang layak muncul pada Pilpres 2024 nanti. Dikutip dari sumber yang sama, Ali mengatakan, bisa jadi nanti Anies dengan Puan. Puan dengan Anies. Pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mungkin juga dibuat pening oleh pertemuan Puan Paloh. Harapannya dibawa oleh Nasdem jadi pupus. Apalagi oleh PDIP yang sejak awal memang disenggol untuk bisa out dari arena pencapresan. Kalau pendukung Ganjar mau, masih bisa didorong ke KIB. Tapi Ganjar dan pendukungnya harus bisa meyakinkan para petinggi P3, PAN, dan Golkar. Meskipun hal ini tentu juga berat buat Gubernur Jawa Tengah itu, karena pasti dipecat keluar dari PDIP. Tak disangkal pertemuan Puan Paloh pantas disebut mengejutkan bagi Demokrat PKS. Keduanya mungkin tak mengira itu akan terjadi, karena sebelumnya intens komunikasi dengan Nasdem. Tapi hanya dengan sekali pelukan oleh Puan Paloh yang berkali-kali itu jadi luntur. Akhirnya Demokrat PKS pun jadi terpana. Khusus Demokrat bisa jadi terkejut dua kali. Selain tertutup itu yang namanya kesempatan tampil di Pilpres 2024, Demokrat juga tak enak hati karena telah membuat ketumnya si Ahaye merana. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zabidi Mutiullah yang disandur dari kompasiana.com dengan judul Demokrat PKS Terpana. Ahaye bisa merana. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Ema, Karisma 90.